hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya bikin kue basah lapis nanas yang recommended banget buat teman-teman cobain di rumah rasanya enak lembut ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun disajikan di hari raya nanti yuk mau tau caranya apa aja bahannya tontonin ya video ini sampai habis oh iya sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe like dan aktifin juga ya tenang loncengnya biar gak ketinggalan video kami terbaru terima kasih pertama-tama kita siapkan loyangnya dulu oles loyang dengan Carlo atau teman-teman boleh ganti dengan margarin ya oles loyangnya cukup bagian dasar loyang untuk bagian samping atau pinggir loyang tidak usah dioles ya supaya lapisnya tidak menciut kemudian saya alasin dengan kertas roti bagian atas kertas rotinya juga saya oles ya dengan Carlo tipis-tipis aja hingga rata setelah loyang dioles kemudian loyangnya kita sisihkan dulu ya selanjutnya siapkan wadah masukkan 250 gram butter mix margarin dingin atau beku sebelum digunakan saya simpan dulu ya di kulkas hingga menjadi beku seperti ini lalu masukkan 300 gram gula halus ini saya dapat dari gula pasir yang saya blender hingga halus selanjutnya kedua bahannya ini saya mixer ya nah disini adonannya saya mixer dengan kecepatan paling tinggi hingga adonannya mengembang ya oh ya teman-teman penting banget sebelum digunakan butter atau margarinnya simpan dulu ya di kulkas hingga beku supaya nanti saat kita kocok adonannya dengan kecepatan tinggi adonannya nggak cepat berminyak atau lele jadi tekstur adonannya menjadi kental ya nah disini untuk lamanya pengocokan adonan disesuaikan mixer masing-masing ya biasanya beda mixer beda juga untuk lamanya pengocokan adonan hingga mengembang oke sambil kita mixer adonannya sesekali mixernya kita matikan dulu kemudian kita rapikan ya bagian pinggir adonan yang nggak kena mixer kita taruh di tengah biar semuanya kena mixer ya teman-teman oke saya lanjut lagi mixernya hingga mengembang setelah kurang lebih 20 menit saya mixer dengan kecepatan paling tinggi nah kelihatan ya teman-teman adonannya udah mengembang warnanya berubah menjadi pucat seperti ini halus lembut oke sekarang mixernya saya matikan pastikan ya tekstur adonannya kental seperti ini selanjutnya masukkan 12 butir kuning telur kuning telurnya saya masukkan satu persatu ya caranya seperti ini masukkan satu butir kuning telur kemudian saya kocok dengan kecepatan sedang aja nah setelah kita lihat kuning telurnya udah tercampur rata baru kita masukkan kuning telur berikutnya ya oke lakukan hal yang sama hingga kuning telurnya habis ya setelah satu persatu saya masukkan kuning telurnya nah ini udah kuning telur yang terakhir untuk kuning telur yang terakhir kita kocok lagi selama kurang lebih 3 menit ya pastikan semua kuning telurnya ini benar-benar tercampur rata dan adonannya agak sedikit mengembang setelah 3 menit saya kocok kuning telurnya nah kelihatan ya kuning telurnya udah benar-benar tercampur rata tekstur adonannya memang kental halus lembut seperti ini selanjutnya masukkan 180 gram susu kental manis ini kita mixer dengan kecepatan sedang aja ya kita mixernya sebentar aja hingga susu kental manis dan adonannya tercampur rata selanjutnya masukkan setengah sendok teh vanili bubuk biar wangi ya teman-teman 1 bungkus susu bubuk dingko terakhir masukkan 250 gram tepung terigu ini sambil saya mixer ya dengan kecepatan rendah aja hingga tepung dan adonannya tercampur rata ya setelah tepung terigu dan adonannya udah tercampur rata mixernya saya matikan selanjutnya untuk memastikan supaya semua adonannya benar-benar tercampur rata saya aduk lagi ya menggunakan spatula aduknya aduk balik pastikan ya teman-teman adonannya ini benar-benar tercampur rata nah tekstur adonannya memang kental seperti ini oke selanjutnya adonan kuning telur ini kita sisikan dulu ya selanjutnya siapkan wadah masukkan 9 butir putih telur nah di tahap ini saat kita kocok putih telurnya gunakan stick mixer yang bersih dan kering ya teman-teman supaya saat kita kocok putih telurnya nggak bantet oke sekarang saya mixer ya putih telurnya dengan kecepatan paling tinggi hingga mengembang dan kaku setelah kurang lebih 2-3 menit saya kocok dengan kecepatan tinggi atau pastikan ya putih telurnya udah mengembang kaku seperti ini selanjutnya mixernya saya matikan oke sekarang adonan putih telur saya campurkan ke dalam adonan kuning telur ya oke disini untuk mencampur kedua bahannya ini kita masukkan secara bertahap putih telurnya ke dalam adonan kuning telur biar mudah saat kita mencampur kedua bahan ini kita gunakan balon whisker ya teman-teman pastikan semua putih telurnya ini benar-benar tercampur rata oh ya teman-teman sambil menonton video saya ini yang baru bergabung dan belum subscribe mohon banget ya bantuan subscribe-nya dan aktifin juga ya tena lonjangnya dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya setelah semua putih telur kita masukkan ke dalam adonan kuning telur sebaiknya saat kita aduk-aduk adonannya jangan over mix ya supaya lapis tanasnya gak bantet oke kelihatan ya teman-teman adonannya udah benar-benar tercampur rata tekstur adonannya memang kental seperti ini ya selanjutnya timbang adonan saya ambil tiap lapis adonan sebanyak 145 gram ya nah di tahap ini untuk tebal tipis adonan tiap lapisnya disesuaikan selera masing-masing ya setelah adonan kita timbang lalu kita tuangkan ke dalam loyang yang sebelumnya udah kita siapkan ya nah jadi disini teman-teman untuk lapis awal hingga lapis terakhir beratnya sama ya 145 gram kemudian saya ratakan adonannya hingga ke pinggir loyang disini untuk meratakan adonan saya gunakan sendok ya oh ya teman-teman sambil kita ratakan adonannya sebaiknya ovennya dipanaskan dulu ya supaya nanti setelah adonannya udah siap langsung aja kita oven setelah adonan diratakan selanjutnya kita oven ya sebelumnya oven sudah saya panaskan selama kurang lebih 15 menit setelah dirasa ovennya panas masukkan loyang di bagian rak tengah untuk suhu saya pakai 180 derajat api atas aja ini saya panggang per lapisnya selama kurang lebih 10 menit ya setelah kurang lebih 10 menit saya oven atau disesuaikan oven masing-masing ya biasanya beda oven beda juga untuk lamanya pemanggangan kuenya atau pastikan ya teman-teman warna lapisnya udah kecoklatan seperti ini kita keluarkan dari oven selanjutnya biar permukaan lapisnya rata ini kita tekan menggunakan alat penekan lapis legit yang saya kasih sedikit oleh sun butter ya biar permukaannya lembab ini kita tekan pelan-pelan aja pastikan permukaannya rata ya jika udah ditekan rata selanjutnya kita masukkan selai nanas ya oke disini tiap lapisnya saya masukkan selai nanas sebanyak 3 sendok makan atau sesuai selera teman-teman ya oke sekarang selai nanasnya saya oles ya hingga rata ke pinggir loyang ini saya oles selai nanasnya pelan-pelan aja dan tipis-tipis ya teman-teman biar hasil tiap lapisnya cantik dan rapi ya nah untuk selai nanasnya ini saya bikin sendiri jadi homemade gitu ya teman-teman rasanya enak banget untuk resepnya teman-teman lihat aja ya di video saya sebelumnya udah saya share di youtube saya untuk cara pembuatannya lihat aja ya atau nanti linknya saya simpan aja di deskripsi box setelah selai nanas dioles rata hingga ke pinggir loyang kemudian kita oven ya selama kurang lebih satu menit hingga selai nanasnya kelihatan kering ya teman-teman untuk suhunya tetap saya pakai 180 derajat api atas aja selama satu menit ya setelah satu menit saya panggang selai nanasnya sekarang kita keluarkan dari oven nah kelihatan permukaan selai nanasnya kelihatan kering ya teman-teman setelah dipanggang selanjutnya masukkan lagi adonan berikutnya ini untuk beratnya sama ya dari lapis awal hingga lapis terakhir sekitar 145 gram kemudian ratakan adonan hingga ke pinggir loyang jadi tiap adonan kita lapisin dengan selai nanas ya setelah adonan diratakan kemudian kita panggang kembali untuk opennya dari lapis awal hingga lapis terakhir suhunya tetap saya pakai 180 derajat api atas aja saya panggang adonannya tiap lapis selama kurang lebih 10 menit atau pastikan ya warna adonannya kecoklatan untuk lamanya pemanggangan disesuaikan oven masing-masing setelah warna lapisnya udah kecoklatan seperti ini angkat ya kalau ada gelembung-gelembung bagian atasnya kita pecahkan menggunakan tusuk lidi kemudian saya ratakan lagi ya untuk alatnya ini saya olesin sedikit butter biar lembab teman-teman ini saya tekan pelan-pelan aja hingga rata ya selanjutnya kita masukkan lagi tiap lapisnya selai nanas ya sebanyak tiga sendok makan kemudian saya ratakan selai nanasnya hingga ke pinggir loyang nah jadi gini ya teman-teman tiap lapis adonan kita selingin dengan selai nanas ya jika selai nanasnya udah diratakan kemudian kita panggang kembali selama kurang lebih 1 menit hingga selai nanasnya karena kelihatan kering ya teman-teman setelah lapis dimilapis saya panggang adonannya ini udah hampir lapisan yang terakhir ya teman-teman kalau kita lihat ada gelembung kita pecahkan menggunakan tusuk lidi kemudian kita ratakan ya menggunakan alat penekan lapis lagi lalu saya masukkan lagi selai nanasnya nah ini selai nanas yang terakhir ya teman-teman kemudian selai nanasnya saya ratakan nah di tahap ini durasi videonya saya percepat aja ya karena kalau saya bikin tiap lapisnya pasti bakalan lama teman-teman jadi caranya gini tiap lapis adonan kita panggang selama kurang lebih 10 menit atau pastikan permukaan lapisnya kecoklatan kemudian kita ratakan dengan alat penekan lapis legit lalu kita masukkan selai nanas ya sebanyak 3 sendok makan kemudian kita ratakan selai nanasnya juga kita panggang kembali selama 1 menit hingga permukaannya kering oke lakukan hal yang sama hingga semua adonannya habis ya setelah 1 menit selai nanasnya udah kering seperti ini selanjutnya saya masukkan adonan yang terakhir untuk beratnya sama ya teman-teman kemudian saya ratakan adonannya hingga ke pinggir loyang setelah adonan diratakan untuk lapis yang terakhir ini tetap saya panggang di suhu 180 derajat api atas aja ini saya panggang selama kurang lebih 10 menit ya atau pastikan warna lapisnya kecoklatan setelah 10 menit warna lapisnya udah kecoklatan terakhir saya panggang lagi di api bawah aja suhunya tetap 180 derajat ini saya panggang selama kurang lebih 20 menit ya atau pastikan lapis nanasnya matang setelah kurang lebih 20 menit nah ini ya lapis nanasnya udah matang selanjutnya keluarkan dari oven setelah keluar dari oven lapis terakhirnya juga saya oles dengan butter ya ini saya kasih butternya banyak aja supaya permukaan atasnya kelihatan lembab teman-teman ini saya tekan-tekan biar permukaannya rata ya saya tekan-tekannya pelan-pelan aja nah selanjutnya kita biarkan lapis nanasnya di suhu ruang hingga dingin ya teman-teman setelah lapis nanas dingin kemudian kita sisir bagian pinggir loyangnya supaya lapis nanasnya mudah dikeluarkan ya oke sekarang keluarkan dari loyang kita lihat ya hasilnya teman-teman lepaskan juga kertas rotinya oke untuk hasilnya seperti ini teman-teman nah supaya biar kelihatan lapis demi lapisnya bagian pinggirnya kita ambil ya atau kita potong sedikit oke kelihatan ya teman-teman lapis demi lapisnya cantik banget selanjutnya lapis nanasnya saya bagi menjadi tiga bagian tapi disini saya potong satu bagiannya dulu ya selanjutnya saya potong kecil-kecil disini untuk besar kecil potongan sesuai selera teman-teman oh ya teman-teman sekedar cerita aja resep lapis nanas ini andalan saya banget buat jualan ataupun saya sajikan di hari raya karena rasanya beneran enak banget ya nah kelihatan lapis demi lapisnya cantik banget setelah lapis nanasnya dipotong selanjutnya siap dipotong disajikan ya alhamdulillah setelah lapis nanasnya dipotong sekarang saya mau cobain dulu kelihatan untuk hasilnya setelah dipotong seperti ini teman-teman lapis demi lapisnya cantik banget dan matangnya merata insyaallah ya kalau teman-teman cobain di rumah bakalan bikin lagi dari tekstur lapis nanasnya ini lembut bismillahirrahmanirrahim rasanya super duper enak banget perpaduan nanasnya asam manis mantep recommended buat teman-teman cobain di rumah oke sekian dulu ya video dari saya semoga suka dan berompat terima kasih yang sudah menonton hingga habis sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati